Mitra Sekolah Tijaga Bapak Buda dan Mundia dan kepada para sponsorship yang telah mencukup tersenggaranya acara Yes Natalis Sekilang dan Sudah Sejanang 3 tahun 2017 Sekian, akhir kata, selamat dan sukses kepada wisudawan Terima kasih, semoga semua makhluk hidup terbahagia Sadu, sadu, sadu Orasi Ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Eka Wahyu Kasih dengan tema Peran Lembaga Staff Dharma Widya dalam menanamkan pendidikan nilai-nilai Pancasila untuk mengatasi munculnya radikalisme Kepada Bapak Eka Wahyu Kasih, kami persilahkan Saya hormati dan muliakan Biku Sangka yang sangat kita hormati Bapak Dirjek Agama Buda dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan Bapak Karya ini, beserta jajarannya yang sangat kita hormati Guru Besar Agama, Guru Besar Agidama kita Romo Bandit beserta itu yang sangat kita hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Buda, para Ketua yang atau yang mewakili yang hadir pada hari ini yang sangat kita hormati para Romo dan Ramani yang sangat kita hormati para undangan orang tua, wisudawan, wisudawati atau keluarganya dan yang sangat kita banggakan dan kita cintai seru wisudawan dan wisudawati yang hadir pada hari ini serta yang sangat-sangat kita banggakan tentu ada seluruh senaksibilitas agar menit yang telah menyebabkan wisudawan-wisudawati lulus pada hari ini Selamat pagi, namo budaya Pada hari ini, pagi ini, saya diberi waktu 10 menit untuk memberikan seri tentang bagaimana pendidikan perang daripada STAB dan Mawidia dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam rangka menangkap radikalisme dan waktu yang singkat ini, saya coba sedikit merumuskan apa itu radikalisme? Radikalisme itu, kalau kita urut-urut dalam bahasa kesaharian adalah anak kandung daripada terorisme orang yang radikal akan berhujung kepada teror menjadi terorisme Radikalisme adalah bapaknya intoleransi orang yang intoleransi terhadap perbedaan akan berakibat rangka dan berhujung kepada terorisme Kita harus mungkin memahami apa bahayanya Apakah yang ancaman bagi negara kesatuan publik Indonesia sehingga kita perlu menangkapkan nilai-nilai Pancasila untuk menangkap radikalisme yang berhujung terorisme atau anaknya intoleransi Kita harus sadar yang berhujung terhadap oleh dua penua Asia dan Australia dan memiliki letak strategis yang paling strategis di dunia Dan kita juga melihat sejarah Indonesia pernah dijaga 350 tahun lamanya oleh Belanda karena kita kita harus menangkapkan nilai-nilai Pancasila Bukan agama Bukan etnis Bukan suku bangsa Bukan antar golongan Yang diperebutkan adalah minyak yang terkandung di dalam bumi Timur Tengah Untuk disedot Di perdagangan Dikuasai Langsung memperkia langsung Demi kekayaan negara Dan kuat agi daya Yang akan dia lebih kuat Demikian juga Bangsa Indonesia Demikian kekayaan Tidak akan terlepas daripada Campur tanah negara-negara besar Yang memiliki kepentingan Akan kekayaan Indonesia Beserta geografisnya Saat ini Bukan dari saat Perang konvensional Di zaman dulu Memakai bedil dan meriah Dengan merebut Sejarah kekerasan Indonesia Dan menjajahnya 350 tahun Saat ini Perang demikian Sudah terakhir Dengan terbentuknya Perserikatan bangsa-bangsa Apa yang saat ini mulai Diperangkan Saat ini adalah Perang proksi Dimana Near Militer Yang dikerakan Yang mereka Menyusupkan ideologi-ideologi Ekonomi Sosial Budaya Politik Dan lain-lain Dimana kita Ternyata Musuhnya siapa Karena Semua memakai Tangan-tangan Orang lain Salah satunya Adalah Melalui ideologi Untuk Mengecah Belabangsa kita Untuk mengganti Pancasila Dan ideologi Negara kita Mengganti Domba umat Peragama Itu adalah Isu yang paling Gampang Memacau Belabangsa kita Memakai isu Perbedaan-perbedaan Karena Indonesia Merupakan Salah satu Negara yang Paling beragam Paling prurastik Dan Paling Multikultural Di dunia Kita memiliki 481 etnik Dengan 719 Bahasa Lera Kita memiliki 350 Keyakinan Lokal Di Indonesia Di samping Enam Keyakinan Yang disebut agama Dari Negara lain Secara Tidak langsung Dan mendirikan Kita dijadikan Boneka-bonek Mulai terjadi Bukan hanya Sati desa-desa Tetapi Merempet Sampai Ibu kota ini Kita sudah tidak lagi Mengendeparkan Etika Politik Etika Moral Apalagi Spiritualitas Dalam Kaida-kaida Agama Mencernyatin Hal-hal Tersebut Diabas Maka Tidak ada Cara lain Sebelah Kita Kembali Menimplementasikan Nilai-nilai Pancasila Bukan hanya Di bibir Bukan hanya Di hafal Tetapi Hanya Implementasikan Dalam Kehidupan Nyata Mulai dari Menjadi Teladan Implementasikan Pancasila Silah Bidang keluarga Melihat Demikian Kompleksitas Ancaman Proksif Dari luar Maka Membangkan Sikap Pancasila Mengasukkan Nilai-nilai Pancasila Dan Kulikulum Pendidikan Selatini Agama Buddha Menggabungkan Mengadapsikan Dan Mengkoraborasikan Dengan Nilai-nilai Buddhism Dalam Sikap Dan Perilaku Pancasila Pancasila Buddis Dengan Nilai-nilai Meta Karuna Dan Mudita Mempraktikan Silah-sila Dharma Buddha Itu Lebih Luas Daripada Implementatif Nilai-nilai Pancasila Sehingga Tidaklah Susah Bagi Sekolah Dini Anam Buddha Melalui Pengurusnya Melalui Managementnya Melalui Senat Aktivitas Akademiknya Dan Melalui Mahasiswa Melalui Lurusan-urusannya Untuk Melakukan Implementatif Langsung Baik Di Lingkungan Sekolah Dini Anam Buddha Di Lingkungan Keluarga Di Lingkungan Masyarakat Lebih Luas Dalam Implementasikan Nilai-nilai Pancasila Budis Nilai-nilai Meta Kabuna Dan Munida Maka Otomatis Nilai-nilai Pancasila Terimplementasikan Oleh kita semua Maka Saya juga Memberi saran Kepada Soal Tinggi Agama Buda Dama Wili Yang sangat Terhormat Ini Untuk Menurunkan Mahasiswa-mahasiswanya Secara Implementatif Dalam Kuliah Kerja Nyata Tiap Tiga bulan Atau Tiap Tiga bulan Untuk Melakukan Kerja Nyata Di lingkungan Lingkungan Yang Berbeda Keyakinan Dengan Agama Aga Dengan Demikian Nilai-nilai Pancasila Bukan Bukan Hanya Dihafal Tapi Dilakukan Sikap Dan Perilaku Dan Diimplementasikan Kelingkungan Yang Berbeda Disitulah Sebu Bangsa Akan Bersatu Disitulah Perang Umat Buda Dengan Berdananya Dan Lain-lain Akan Mempersatukan Bukan Hanya Umat Buda Tapi Mempersatukan Bang Umat Bangsa Dan Negara Dan Suatu Kesatuan Dengan Ideologi Dan Filosofi Dasar Pancasila Dan Kita Mempunut Lagi Di Dalam Keyakiran Kita Adalah Nilai-nilai Pancasila Budis Dan Nilai-nilai Dharma Buda Lainya Sehingga Tidaklah Susah Kalau Peran Daripada SKLB Danau Widiah Untuk Implementasikan Langsung Nilai-nilai Pancasila Nilai kita Sudah Sangat Mengakar Dan Sangat Mendasar Kita Harus Satu Lagi Yang Ini Saya Ingatkan Kepada Bapak Ibu Sekalian Kenapa Bangsa Kita Begitu Gampang Tersurung Oleh Berbagai Konflik Dan Intorrelasi Karena Nilai-nilai Pancasila Belum Terimplementatif Secara Benar Kita Kita Bisa Lihat Lima Silah Silah Pertama Kita Tahu Itu Adalah Ketua Nenek Maesah Itu Bersifat Religiositas Bersifat Spiritualitas Karena Indonesia Adalah Negara Agama Semua Memiliki Pernyakinan Tentang Itu Tetapi Silah Ketua Silah Ketiga Silah Ketiga Adalah Sikap Dan Perilaku Kita Sebagai Bangsa Dan Negara Untuk Memajukan Bangsa Dan Tetapi Itu Boleh Dilakukan Yang Jelas Silah Kelima Merupakan Tujuan Bangsa Tujuan Bangsa Adalah Menciptakan Keadilan Sosial Bagi Selurakyat Indonesia Selama Tujuan Pendirian Bangsa Ini Berupa Keadilan Bagi Selurakyat Indonesia Belum Terujud Maka Bangsa Kita Mula Mudah Sekali Disuruh Oleh Perbedaan Dimana Terjadi Perbedaan Maka Mulai Dimunculkan Dan Ditambah Dengan Peran Proksiden Luang Memakai Tangan Tangan Tidak Kelihatan Dikun Kehadiran Hukum Kehadiran Politik Kehadiran Hak Asasi Manusia Dan Lain Sebagainya Selama Kita Tidak Bersama Sama Menunjukkan Kecita Intoleransi Radikalisme Dan Terorisme Men Akan Terus Menghantui Kita Intoleransi Dan Berakhir Pada Terorisme Untuk Mengancam Keutuhan Negara Kesatuan Kehubrik Indonesia Sekilas Sekilas Yang ingin Saya Sampaikan Waktu Saya Diberikan Hanya 10 Menit Sebelumnya Saya Atas Nama Badan Koordinasi Penikahan Buddhis Indonesia Mengucapkan Selamat Kepada Sekolah Tinggi Agama Buddha Dharma Media Yang Telah Terus Menurus Mencetak Saljana Saljana Agama Pernikahan Agam Yang terbaik Untuk Mentiturunkan Kelapangan Menyakukan Menyakukan Bangsa Indonesia Dan Saya Ucapkan Selamat Bapak Seluruh Wisudawan Dan Seluruh Orang Tua Bahwa Hari Ini Wisudawan Wisudawati Akan Diwisuda Sebagai Sarjana Pendidikan Agama Buddha Disitu Sekali Diiklalkan Sumpahnya Sekali Diwisuda Maka Ijasanya Itu Menjadi Utan Bagi Dirinya Sendiri Berhutan Bahwa Mereka Adalah Seorang Sarjana Pendidikan Agama Buddha Yang Wajib Mengimplementasikan Buddha Dharma Mengimplementasikan Pancasila Budis Dan nilai-nilai Buddha Dharma Serta Pancasila Dalam Risikal Perlaku Dan Kehidupan Sakharian Kalau Itu Tidak Dilakukan Maka Wisudawan Wisudawati Tidak Lagi Layak Menyadam Sarjana Pendidikan Agama Buddha Dan Saya yakin Wisudawan Wisudawati Yang Agak Yang Tidak 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 Komit Konsisten Mengungglaikan Utang-tutangnya Sebagai Sarjana Pendidikan Agama Buddha Sekian Terima kasih Namo Budaya Prosesi Wisudawati Dan Wisudawan Pengukuhan Sarjana Pendidikan Agama Buddha Dharma Vidya Tahun Akademi 2016 2017 2017 Segera Dimulai Para Wisudawan Dimohon Berdiri Ahmad Khasair Ramli Sarjana Pendidikan Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton